selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Oh, keasaman Oh, keasaman? Dicipi gitu kecet apa nggak gitu? Ya gitu aja Ngukur... Apa? Volumen itu gimana? Misalnya duduk Jadi duduk yang satu-satu Sehember-hember gitu Oh, nggak Terus itu Kayak Di cingkul kedalamannya Oh, kedalamannya berapa cm Terus? Terus Di hitung Hitung Rumus kedalamannya Pernah diakjari sama bapak ibu guru nggak? Rumus menghitung suar rumah Kalau bentuknya kotak Gimana rumusnya? Masih ingat ya? Ya, kalau kotak Kalau kotak Bentuknya kotak virus musur-murung Mutung 6 kali es kuat 6 kali es kuat Iya Tapi fokus gitu loh Ya, iya, iya Pokoknya gimana Upama itu Beliknya itu bentuknya kotak gitu ya Terus hitung volumenya Itu nih Hitung volumenya Ada yang tahu? Ah, sini Gimana menghitung volumenya Kalau bentuknya kotak Sisi kali sisi kali sisi Panjang Kali lebar Kali tinggi Kamu kok pintar? Siapa yang ngasih tahu? Pak Wahyu Pak Wahyu Pak Wahyu Pak Wahyu itu guru apa? Agama Pak Wahyu Pak Wahyu Pak Wahyu Kalau bentuknya Bunter Ya, ini ember gitu gimana Kali lebar Pak Wahyu Pak Wahyu Dari air congkak dua Dari tinggi Pak Betul Pak Tantang Suna Pertanyaan di siapa? Pak Pertanyaan lagi 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 Kasih Pak Katerbang Pak Dulu Di kereta jadi yang pramuk dari jadi yang pramuk dari ke itu yang mata mati kan mau hendun ya mau hendun ya mau hendun tadi ya hendun mau hendun mau hendun mau hendun buku Pak Gubernur karena ini panas kita ngobrolnya di dalam saja matahari pagi itu menyehatkan Aura Aura Tosbo itu apa? Tengok orang sakit atau jembo Tengok orang sakit atau jembo kenapa harus ditengok? ya itu kalau tidak sepul gitu ditengok kenapa? kok harus ditengok aku gak sih ditengok ya gak apa-apa jadi Tosbo itu gerakan iseng ya bisa Tosbo bisa jadi ya kalau ada orang sakit ya harus ditengok kenapa? ya pernah itu orang sakit? pernah nengok nenek? pernah kok harus ditengok kok harus ditengok sama nengok orang tua nengok orang sakit kira-kira gak apa-apa? ya dari itu kita bisa melatih untuk berbicara berbicara terus apa lagi? mencari pengalaman mencari pengalaman apa lagi? ya bisik-bisik dulu gak apa-apa dan bisa mengetes tingkah laku tingkah laku? emang tingkah laku seperti apa? simpat simpatnya dalam berbicaranya emang kalau orang sakit itu kalau ditengok sedih apa seneng tau? seneng? seneng? kenapa kira-kira kalau dia kalau ditengok seneng kira-kira kalau temen-temen lagi sakit di rumah 3 hari gak boleh keluar rumah gitu gimana rasanya? ya kalau ditengok temannya itu ada yang bisa bicara, cerita cerita-cerita gitu ya? jadi seneng? iya kalau menengok orang tua agar rasa kemanusiaan silah keberapa itu? Pancasila ayo coba apa? ya ini tak langsung dulu aja kemanusiaan yang adil dan berada nah gitu betul ya jadi ada jenis kemanusiaan yang adil dan berada berhormat pada orang tua temennya sakit di tengok sehingga orang tua jadi semeng adil yang cukupin tentu banget kesini itu ya nengok orang tuanya bersemangat kakeknya, neneknya bersemangat bejut bisa memi makan ya kamu kalau punya ada neneknya? ada ya? kalau nengok kamu sering kasih atau sering dikasih? adil dikasih adil dikasih apa? di uang berapa? 20 atau 10 ribu 20 atau 10 ribu? semua pake batal? ditabung wuih batin ini ditabung oke jadi pernah punya pengalaman tadi tuh tengok orang sakit dan jemputusku tadi pernah pak gubernur om pong neng kami di sekolah kami tuh punya presiden oh pak presiden apa? ya presiden membimbing murid-murid oh siapa presiden? ya ada mbak Seril dan wakilnya Angel oh pak presidennya? iya itu gak saya ngatain saya ngatur menteri-menterinya agar bisa kalau saya ngatur menteri-menterinya menterinya ada berapa? menterinya ada banyak oh menterinya ada banyak kamu ngatur gimana cara ngaturnya? ya kacang kalau lagi ada platform itu robot bersama itu ya saya mengingatkan kacang yang juga ditanya udah selesai belum bergabungnya atau sudah bergabung? oh ada gak menteri urusan lingkungan? ada pekarangan pekarangan tadi ada suara apa sih? gareng apa namanya? gareng kareng kareng kok disini kan gareng lho? yang dulu jenisnya gareng pong gitu sih itu gareng? iya gareng sama petro ada apa-apa nya? kacang hubungannya apa? gak tahu oh gak tahu hubungannya baik-baik saja terus tugasmu? antur kena rapat gitu? saya ngikut setiap satu minggu sekali setiap hari kamus setiap hari kamus ngomong soal apa? padahal ya ngomongin soal program-program yang akan diraksanakan terus jadi ya ngomongin kalau misal aja mau ada kegiatan apa yang dilakukan oh gitu hebat sekali jadi hari ini kegiatannya apa setelahmu? hari? iya kegiatannya? iya 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 bapak ibu guru anak-anak semuanya pesan yang lalu benar satu belajar yang maji programnya keren banget tadi ada satu soponowono maka kalian semua akan kenalan dengan lingkungan ya ke hutan ngerti tanaman ngerti kalau kondisinya kritis ditanemin kalau sudah tanem dibelihara gitu ya tadi ada juga pilih-pilih pilih-pilih itu penting agar apa sumber mata air kita tidak penting maka pak bener gede kalau ada sumber mata air sekitarnya hutannya harus lebar dan tidak boleh dipotong walaupun tambah itu tambah itu walaupun dari geresong yang ini tambah itu biar mata airnya nanti keluar kegelik-gelik tapi juga ada tadi rasa kemanusiaan yang harus dibangun pilih pilih pilih-pilih yang sakit pilih orang sepul yang kakek nenek kita agar kemudian mereka bagi untuk mengesah masyarakat ada juga yang ke pasar ya ada anaknya papan-papan 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 itu apa artinya papan-papan itu apa pasar papan-papan itu apa suka ya semua ke pasar kalau belanja ke pasar gitu kan dan banyak pasar di kampung-kampung yang pasti apa ibu mu saudara mu kakak mu tetangga mu biasanya kalau pergi ke pasar bisa yuk ya beli buah untuk kalian makan di jajan bener di jajan semuanya dah pelajar yang rajin gantung tajit-tajit yang setinggi langit setinggi langit belajar terus ya ini karena ada tiga yang lainnya kirim surat saya kasih aja mungkin di jajan semuanya 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 dipakai untuk belanja terimakasih semuanya kita putus bareng dimana ya disini kayaknya bagus ini ya ada tulisan cincin semuanya ya kebetulan ada tulisan emas nah ya yuk ya yang depan yang kecil boleh jombok ya yuk kamu maju kamu jomboknya oke senyum kelihatan siapa giginya hahaha hahaha ya ya Bapak ibu buru demo ikut adiknya ke depan oke ya terima kasih ya udah selamat belajar yang pinter ya ya Pak Gubernur ini ada kenangan-kenangan dari kami mohon diterima republik anak kenalan kenalan karasopo kenalan nanti Oh, ini yang buat siapa ini? Oke, ini apa sih polisannya? Republik Anak Melayu Pekok, ini kok pekok itu apa ya? Pekan olahraga kenalan Oh, pekan olahraga kenalan disingkat pekok ini Ini apa ini? Melayu Melayu, apa itu? Kami sendiri di atas Melayu Melayu-melayu? Iya, itu nanti lari Tujuh berapa dulu untuk nanti Pakunya itu sekitar hari setiap Berapa kilo meter? Lima, ada yang lima Oh, udah pelarinya ya? Iya Semuanya ikut 5 kilo? Ini 5 kilo 5 kilogram Oke, terima kasih semuanya Terima kasih, Pak Panjar Ya, menarik Anak kenalan Selalu ceria Dan menulis Dan ambil mencipta Apa Kalo jadi ikstara berikan Dari tiga anak ini Bapak-bapak meminta Pak Buna datang dong ke sekolahan saya Republik anak kenalan Dia tulis Maria Gita Terus kemudian ada Vicentia Lofe Lofe namanya Terus kemudian ada juga Ini dari Siapa ya? Maria Alena Jadi dia Memperkenalkan sekolahnya Bahwa Kegiatannya menarik Ada acara Pak Gubernur Kami punya acara Tilik Belik Dikasih arti lagi Tilik Belik itu adalah Menengok belik apa Sumber mata air Jadi anak-anak sudah diajarkan Sejak kecil Mau Mengerti kondisi lingkungannya Wabil khusus Sumber mata air Sebagai sumber kehidupan Sobawono Ini mereka Lusutan ke Hutan Ke kebun Maka mereka kenal dengan Panaman Dan menerti kondisinya Ada juga Tospo ini menarik ini Ini tengok orang sakit Dan mengajarkan Rasa kemanusiaan Kepada kawan Sahata Termasuk orang Remen peken Ini remen peken Ini suka ke pasar Dan tentu saja Secara tradisional Anak-anak Mulai dikenalkan Pada kegiatan Setiap hari Ada di lingkungan mereka Ini kalau Bung Karno bilang itu Kepribadian dalam kebudayaan Jadi kita Punya kebudayaan yang unggul Bagaimana manusia Saling menghormati Yang tersesama Menghormati Dengan yang lebih tua Dan itu dikenalkan Sejadi Termasuk Kita punya sebenarnya Kebudayaan-kebudayaan Untuk merawat lingkungan Dan dikembangkan Sejati-jati anak-anak Ini hebat sekali Dan anak-anak Ini pemberani Iya Oke Oke Selamat menunggu Selamat menunggu Ya 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 Makasih semuanya Dan dikembangkan Dan dikembangkan Terima kasih telah menonton